Intro Halo sahabat bedir dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia Salam bedir dan berjumpa lagi bersama saya Pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur Oke sahabat bedir dimanapun kalian berada Semoga saya selalu ya sahabat bedir dan kali ini Saya akan mengulas senapan angin gejenuk DWP Fusion 2540 hitam Ini ya sahabat bedir jadi seperti ini untuk tampilannya yang super mungil Kecil-kecil cabai rawit tapi untuk tampilannya luar biasa Elegan dan sangat cakep banget ya sahabat bedir Nah daripada kalian penasaran langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel youtube ini Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Rival Oke yuk langsung saja kali ini kita akan mengulas spesifikasi singkat Dari senapan angin gejenuk DWP Fusion 2540 hitam ini Ataupun seringkali disebut dengan senapan angin kecil-kecil cabai rawit ya sahabat bedir Nah untuk panjang laras dari senapan angin ini yaitu memiliki panjang 40 cm Yang ini terbuat dari bahan baja pilihan ya sahabat bedir Kemudian untuk tabung dari senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan Yang memiliki diameter 2 mm ya sahabat bedir Nah untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem 2 cara Yaitu bisa menggunakan pompa gejruk manual ataupun bisa menggunakan pompa PCP ya sahabat bedir Jadi untuk pompa gejruknya itu bisa dihentakkan ke tanah Dan untuk pompa PCPnya nanti ada sendiri ya sahabat bedir Nah untuk pengisian anginnya bisa menampung di tekanan angin Hingga mencapai 2000 sampai dengan 2500 PSI aja ya sahabat bedir Dan pastinya untuk uji power yang dihasilkan dari senapan angin ini pun juga luar biasa mantap Meskipun kecil-kecil cabai rawit tapi untuk akurasi dan powernya pun pastinya luar biasa akurat dan mantap ya sahabat bedir Nah untuk visir dari senapan angin ini ada 2 ya sahabat bedir Jadi ada di visir depan dan juga belakang Nah visir ini pun juga bisa disetting sesuai kebutuhan Apabila sahabat bedir tidak ingin menggunakan visir maka sahabat bedir bisa mempadukan dengan aksesoris tambahan Yaitu menggunakan teleskop ya sahabat bedir Nah untuk grendal dari senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan Nah untuk grendalnya ini memiliki sistem putar tarik hingga 5 tarikan ya sahabat bedir Jadi semakin banyaknya tarikan yang dihasilkan dari senapan angin ini Maka semakin besar pula untuk uji power yang dihasilkan ya sahabat bedir Nah oke kemudian lanjut untuk bagian popor dari senapan angin Nah ini popornya sangat kuat ya sahabat bedir Karena terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan Yang memiliki varian popor hitam mini full hitam ya sahabat bedir Jadi seperti ini untuk tampilannya Nah oke untuk kali ini saya juga akan mempadukan dengan beberapa aksesoris tambahan Yaitu ada peredam basnel HW100 dan juga ada teleskop gamoh 39x40EG ya sahabat bedir Nah kali ini saya juga akan mengulas spesifikasi singkat dan fungsi dari teleskop dan peredam ini ya sahabat bedir Oke yang pertama yaitu ada peredam basnel HW100 Nah peredam basnel HW100 ini sangat membantu meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin hingga 80% mode senyap Dan peredam ini pun juga sangat cocok digunakan di berbagai jenis senapan angin Mulai dari gejluk, sap dan juga PCP ya sahabat bedir Oke lanjut untuk aksesoris yang kedua yaitu ada teleskop gamoh 39x40EG Nah teleskop ini pun sangat membantu dalam membidik sasaran jarak jauh hingga 40-50 meter ya sahabat bedir Jadi di dalam lensanya ini pun sudah dilengkapi dengan lampu retikel Sehingga sangat cocok digunakan untuk berburu di waktu sore hari ataupun malam hari ya sahabat bedir Nah ini pun juga sudah dilengkapi dengan tutup pelindung lensa Jadi lensanya lebih aman ya sahabat bedir ketika saat digunakan dan tidak berdebu ya Oke untuk teleskop ini pun juga sangat cocok digunakan di berbagai jenis senapan angin Mulai dari sap, gejluk dan juga PCP ya sahabat bedir Nah jadi seperti ini ya sahabat bedir untuk tampilan senapan angin gejluk DPP Fusion 2540 Hitam ini Jika dipadukan dengan beberapa aksesoris tambahan seperti teleskop dan juga peredam basnel HW100 Nah luar biasa banget ya untuk tampilannya sangat elegan dan super-super cakep banget Dan pastinya tidak kalah dengan jenis-jenis senapan angin yang lainnya ya sahabat bedir Oke sahabat bedir yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini juga dibandrol dengan harga yang sangat terjangkau dan sangat murah Yaitu hanya dibandrol dengan harga Rp1.975.000 Sahabat bedir sudah mendapatkan senapan angin gejluk mini dengan akurasi yang akurat dan power yang luar biasa mantap dan kuat ya sahabat bedir Nah meskipun tampilannya kecil-mungil seperti ini tapi untuk akurasi dan powernya pastinya tidak bisa diragukan lagi ya sahabat bedir Nah dengan harga segitu pun sahabat bedir juga sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan Seperti peredam standar, spare part, tali, sandang dan pastinya juga sudah mendapatkan su-STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin Jadi untuk senapan angin ini pastinya sudah dijamin aman ya sahabat bedir Jadi sahabat bedir tidak perlu takut untuk membeli senapan angin ini ataupun ingin menggunakannya ya sahabat bedir Karena sudah mendapatkan surat izin secara sah Oke sahabat bedir mungkin itu saja untuk ulasan spesifikasi beserta full set dari senapan gejluk mini ini Semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu Nah bagi sahabat bedir yang ingin tahu harga secara full setnya ataupun ingin membeli senapan angin ini Bisa langsung order sekarang juga di admin jaya edif lana Untuk informasi pembeliannya nantinya akan saya taruhkan di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bedir Oke sahabat bedir seperti biasa untuk mendukung channel youtube ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel youtube ini Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin Dari jaya iRipple Oke sahabat bedir terima kasih Saya undur diri dulu dan salam bedir Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel ini Terima kasih telah menonton!